Subscribe dan like video ini Lihat di dalamnya masih berserat begitu Gunners, untuk mendapatkan resep-resep lainnya Subscribe dan like video ini Semangat pagi Gunners Kembali lagi dengan saya Samuel Gun Kita jumpa di channel This Is God Masak mudah, nggak bikin lelah Oke Gunners Hari ini kita akan mempunyai satu dish atau satu makanan Ini kue sih sebenarnya Yang berasal dari jaman dulu di Jakarta Pada saat di jaman Batavia Yang namanya masih Batavia Dan kue ini sangat terkenal Banyak sekali dijual di jalanan di Jakarta ini Kalau saya tinggal di Jakarta sekian tahun ini Dan kita akan membuat apa? Kita akan membuat kue cubit Suka di cubit-cubit Ya jadi kue cubit ini adalah kue yang asli dari Petawi Dan di Jakarta banyak sekali dijual Dan cara membuatnya juga gampang sekali loh ternyata Tersebabnya Gunners kalau mendapatkan resep-resep gampang lainnya dari disiskan secara rutin Hadir di Youtube Anda Bagi yang belum subscribe Silahkan dulu subscribe ya Bunyikan loncengnya juga Boleh beli like-nya Thank you yang sudah memberikan like selama ini Apalagi yang sudah subscribe Terima kasih banyak Dan di bawah juga sudah saya tulis tipsnya Bagaimana cara membuat ini Dan juga ada resepnya Silahkan dilihat Dan kalau ada pertanyaan Silahkan tinggalkan pertanyaan di bawah Oke Gunners apa yang harus kita perlukan untuk membuat sebuah kue cubit-cubit Yang pertama kita membutuhkan tepung terigu Ini saya pakai tepung terigu protein sedang ya Ada banyak merek silahkan dilihat di tips di bawah ya Terus juga kita akan memakai gula pasir Jadi gampang sekali nih bahannya semua ada Dan ada telur juga Saya memerlukan 2 butir telur Gak usah yang besar-besar ya Yang kecil-kecil juga gak apa-apa Dan nanti kita juga akan Lelehkan metega Atau margarin ini Boleh pakai butter ya Supaya lebih wangi Supaya Memberikan moist Jadi lebih lembut Begitu dan lebih enak Mumpuk Nah Bahan selanjutnya itu adalah Susu cair Ini susu cair akan memberikan rasa creamy Dan enak pada kue cubit kita Dan untuk bahan yang lainnya Saya akan memakai baking powder Saya pakai yang double action ya Supaya nanti hasilnya bagus Dan juga saya memberikan bau-bau wangi dari vanili bubuk Nah Ada juga topping yang kita butuhkan Ini topping sebenarnya terserah mau apa saja silahkan Saya cuma membutuhkan 3 topping saja disini Saya akan isi dengan keju Ini yang sudah saya parut kejunya Jadi gampang nanti tinggal dimasukkan Terus saya juga pakai kismis Kismisnya ini yang kecil-kecil Jadi karena ini kue cubit Jadi kita pakai yang kecil-kecil lebih enak Dan berikutnya yang terakhir adalah topping Mesis coklat Bisa juga mau pakai batangan Permen coklat juga bisa Akan lebih enak lagi ya Oke kaners itulah bahan-bahannya Ini semuanya gampang sekali Kita dapatkan Dan bahkan cara mengolahnya Itu yang ingin kita dapatkan ya Kita mau belajar banyak Bagaimana cara mengolahnya Kita langsung saja Yuk Check this out Caranya Panaskan terlebih dahulu margarin Hingga cair Langkah berikutnya Tuang gula pasir pada baskom Bersama dengan 2 putir telur Dan juga vanila bubuk Kocoklah hingga tercampur rata Setelah itu Tuang tepung terigu Dengan cara diayak Tuang separoh dulu ya Lalu beri separoh susu cair Dan juga separoh margarin cair Aduklah sampai tercampur rata Sekarang tuang semua sisa tepung terigu Susu cair Susu cair Dan metega cair Aduklah sampai rata Perhatikanlah konsistensi Seperti ini ya Langkah terakhir Tuang packing powder Dan aduk sampai rata kembali Diamkanlah sekitar kurang lebih 20 menit Hingga adonan bergelembung Seperti ini Persiapkan cetakan kue cubit Saya pakai cetakan kue lumpur ini ya Sebelumnya Aduk adonannya Terlebih dahulu Tuang adonan pada cetakan Tutup cetakan selama kurang lebih 2 menit Lalu buka kembali Dan beri topping Yang Anda suka Tutup kembali cetakannya Dan biarkan kue cubit Hingga matang Gunner Gunner Saya ingat sekali pada saat saya di karantina Di Master Safe Season 4 Ada teman saya yang mengajari saya bagaimana cara membuat kue cubit ini Saya belum pernah tahu waktu itu Dan sekarang inilah saatnya kita membuat sendiri Kue cubit yang paling enak Dan cara membuatnya sudah dilihat tadi Gampang sekali Itu sebabnya kalau mendapatkan resep-resep Gampang lainnya dari disiskan secara rutin Hadir di Youtube Anda Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Bunyikan loncengnya Boleh beri like-nya juga ya Kalau suka dengan channel ini Terima kasih yang sudah memberi like Apalagi yang sudah subscribe Boleh juga loh Dibagikan channel ini ke rekan-rekan yang lain Supaya memberi banyak manfaat Gunners Dari apa yang kita lihat disini Dan aroma yang harum sekali Apalagi ada topping 3 variasi Ini sangat-sangat harum Enak sekali Saya mau langsung coba ya Kalau saya kopek saya ambil yang coklat Saya kopek yang coklat Lihat di dalamnya masih berserat begitu Dan kita makan Sambut sekali Dan ini kalau dijual Pasti laris dah Kue cubit yang sederhana ini Ternyata ketika kita jadikan sebuah kue yang mewah Dengan topping yang enak sekali Akan menjadi sajian keluarga kita yang tentunya Dicomot lagi Dicomot lagi Dicomot lagi Dicomot lagi Cepat habis Nah Gunners Kue cubit yang gampang dari disiskan ini Silahkan dicoba di rumah Gunners Untuk mendapatkan resep-resep lainnya Subscribe dan like video ini Terima kasih telah menonton!